eh bentar ya mas, mau ke toilet eh iya Dek Yanti gak apa-apa hmm hehehe semoga aja gak lama hmm mana ya Dek Yanti kok lama banget ah tak samperin aja deh hah lo kok aduh ada apa ya hah hah lo kok Dek Yanti wah kabur hehehe hehehe yaudah kita buka yuk wah rasain tuh wah kucing aduh pagi gini seger banget ditemenin secangkir kopi wah seger apalagi ditemenin wanita cantik hehehe wah kucingnya lucu banget kok bisa mahal ya wah kayaknya aku punya ide ini harus ada bantuan si mulkide ini si mulkide mandi kayak cewek aja lama banget mul kamu mandi lama banget eh iya John aku udah selesai dari tadi dasar si jono ganggu aja orang udah selesai juga malah teriak-teriak maunya dia apa sih apa sih John kamu teriak-teriak kayak ibu-ibu hamil aja gini mul aku melihat berita tentang kucing mahal apa hubungannya sama hatmu John yah mul kamu kok bisa tell me apa tuh tell me ya ampun mul mul kamu tuh kenapa tell me gak tau tell me telak mikir mul oh iya aku lupa John hehehe ini mul kan diberita lagi viral nih kucing berbulu bagus itu harganya mahal apa namanya tadi lupa aku terus aku punya ide kita cari anak kucing atau kucing induk kita ternakin lalu kita jual gimana mul setuju gak wah ide bagus tuh kapan John kita cari kucingnya ya sekarang lah masa tahun depan yaudah kalau gitu cus pun kita cari si jono sama si mulkide yuk tumben kamu nyariin si jono sama si mulkide ya kangen aja pada mereka tapi kangen ingin bersama gak usah jahilin mereka bosan kita iya juga sih mereka pada kemana yah tumben belum pada muncul ya mau kelihatan gimana kita nongkrongnya di pohon iya juga sih cong emang kamu pinter cong aduh empus kamu sedang apa kok kamu tidur terus John ini kan kucingnya cewek harusnya ada pasangannya dong iyalah mul mana pasangannya kamu lah mul biar bisa beranak hahaha inak aja dasar semprul santai mul ntar kita kawinin sama kucing tetangga oh gitu toh dikira mau dikawinin sama saya emangnya kamu mau enggak mau enak aja harusan kamu bilang mau John John dasar kecoak buntung suara apaan kun kayak suara sapi bukan cong suara kambing itu waduh kun ini bukan suara sapi atau kambing ini suara kucing kun ih oh iya juga sih tapi kamu kenapa cong kamu takut sama kucing iya kun aku pas waktu hidup takut sama kucing ih geli ya elah cong malah takut sama kucing kamu harus berani cong kayak banci aja kamu takut sama kucing yaudah yuk kita cari suara kucing itu dimana enggak kun lebih baik aku disini menemani si pohon ini hahaha yaudah cari aja gak usah disamperin yaudah deh kalau kamu memaksa apa boleh buat wah ini dia suaranya yang bikin ganggu yang bikin ganggu kihita-kihita nih ternyata di rumahnya si jono sama si mulkidi ayo cong kita samperin mereka enggak ah kun kamu aja aku disini atut kun atut aku ih yaudah kalau gitu aku sendiri aja yang masuk wah konti eh jangan lari dulu aku disini mau nyariin kucing emangnya buat apaan udah ganggu ke tentraman aku sama si pocong yaelah baru gitu aja terganggu kamu sering gangguin kita kita enggak marah tuh oh iya juga ya aku punya ide buat nakutin si pocong eh John yaudah aku pengen lihat kucingnya dong enggak enak aja enggak dibawa kabur gini John mul di luar ada si pocong lalu apa hubungannya sama kucing dia takut sama kucing John jadi kita kerjain si pocong aja gimana John sini kuping kamu apa bener juga kita kerjain si pocong sama si kunti sekalian biar kita membalas dendam perbuatan mereka yang udah gangguin kita selama ini wah ide yang bagus tuh mul wah oke tuh kun kita kerjain si pocong ntar aku sama si mul gede mau merentanakan sesuatu ntar aku kasih tau tapi kamu ikutin perintah kita ya kun oke John mul yaudah aku mau diskusi sama jono di kamar bentar ya tunggu disini oke ini John kita diskusi dulu gini John kita rencanain si kucing ini dikasih dus lalu kita bolongin biar si kucing bisa nafas habis gitu mereka berdua kasih kue tak si kunti nanya kalau nggak jadi jahilin si pocong kita jawab jangan jahilin si pocong kasian kalau dia bilang ada dus atau bok bilangnya ke si kunti ulang tahun kamu John ada perayaan kecil-kecilan gitu ide bagus mul yaudah yuk kita samperin si kunti oke kun ntar kamu kasih tau si pocong bilang aja ada pesta ulang tahun aku gitu kucingnya kemana nggak jadi ngerjain si pocong jangan jahilin si pocong kasian kan kita bersahabat sekarang oh berarti ada pesta dong yoi kun udah sana kasih tau ya yang bebek kamu si pocong yaudah aku kasih tau dulu ya akhirnya rencana kita berhasil juga iya mul lihat aja si pocong sama si kunti ntar lari terbirit-birit rasain kita ke jahilin ceng yuk ke dalam yuk nggak mau kun aku nggak mau ih takut kucing nggak ada kucing ceng tadi si mulkidi sama si jono lagi liat film kucing karena si jono lagi ulang tahun kita diundang loh sama mereka suruh dateng yakin tuh nggak ada beneran ceng yaudah yuk ke dalam tapi ada makanan nggak ada ceng kita dikasih kue sama mereka yaudah ceng ke dalam wah akhirnya sahabat kita udah datang katanya kamu ulang tahun ya ceng iya ceng aku ulang tahun wah mana kuenya dong ada terang aja yaudah mul ambil kuenya di belakang oke us jangan berisik ya jangan bersuara dulu please tolong kerjasamanya wah ternyata kucing bisa diajak kerjasama ya hahaha wah akhirnya kue dateng juga waduh udah nggak sabar makan kue udah seribu tahun tidak makan kue hahaha aku juga dong com bagi kuenya yaudah kita buka yuk wah rasain tuh wah kucing wah lari si pocong kena prank juga Si Mulkidi hebat Bilangnya gak usah ngerjain si Pocong Akhirnya dikerjain juga Ini apa ya? Weh kali ya? Wah ini Tokai Tokai kucing Asain kena prank juga Ha 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 Terima kasih telah menonton!